Ditemukan daratan yang hilang tenggelam 100 meter di bawah laut pernah dihuni manusia. Festival Songkran telan ratusan korban tiap tahun dipadati ribuan pengunjung. Selamat gitaris Dewa 19 Andrar Ramadan nikahkan putrinya Ahmad Dhani jadi saksi. Pisa dengan Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani merasa hanya dimanfaatkan oleh Ajudan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional. Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Bersama saya Putri Anju inilah informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Sobat Pop News tahu nggak sejumlah peneliti telah mengungkap keberadaan sebuah daratan yang tergata telah tenggelam selama lebih dari 70 ribu tahun yang lalu. Daratan tersebut diduga negeri Atlantis yang tenggelam di dasar samudera. Diketahui negeri Atlantis ini adalah salah satu mitos yang paling terkenal tentang keberadaan benua yang hilang dalam sebuah sejarah dunia. Benua Atlantis ini dikisahkan sebagai sebuah peradaban yang maju yang tenggelam di dalam lautan akibat kemarahan para dewa. Bagaimana hasil penemuan para peneliti ini? Berikut informasi selengkapnya. Misteri tentang negeri Atlantis tampaknya mulai terpejakan. Atlantis dikabarkan merupakan sebuah negeri yang makmur yang akhirnya tenggelam di dasar samudera. Terbaru, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di lepas pantai Australia Utara. Para peneliti telah mengungkap keberadaan sebuah daratan yang ternyata telah tenggelam selama lebih dari 70 ribu tahun. Disebut sebagai Atlantis yang hilang, wilayah ini diketahui pernah terhubung dengan Kimberley dan Arnhem Land, membentuk jembatan darat kuno yang dikenal sebagai sahul. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Quaternary Science Review, daratan ini terletak lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut saat ini. Menggunakan teknologi sonar, para ilmuwan mampu memetakan luasnya yang diperkirakan mencapai sekitar 1,6 kali luas Inggris. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wilayah yang tenggelam ini dahulu pernah dihuni oleh manusia dan diperkirakan mampu mendukung populasi hingga setengah juta orang. Namun selama ini, daratan yang tenggelam sebagian besar diabaikan meskipun ukurannya sangat besar. Studi baru ini juga menampilkan data yang mengesankan mengenai perubahan permukaan laut selama ribuan tahun. Misalnya pada periode antara 71.000 hingga 59.000 tahun yang lalu, permukaan air laut berada sekitar 40 meter lebih rendah dibandingkan saat ini. Membentuk serangkaian pulau-pulau di tepi barat laut terluar benua Australia. Kemudian antara 29.000 hingga 14.000 tahun yang lalu, terjadi penurunan permukaan laut lagi yang kembali memperlihatkan daratan tersebut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang migrasi manusia awal di wilayah ini. Dengan mengungkap keberadaan Atlantis yang hilang ini, para peneliti berharap dapat memperoleh lebih banyak informasi mengenai pola persebaran dan adaptasi manusia purba di pendua Australia. Apakah Atlantis benar-benar nyata? Banyak sejarawan dan peneliti percaya bahwa Atlantis adalah tempat yang nyata, sebuah masyarakat yang sangat maju dengan teknologi dan budaya yang mengesankan. Filosof Yunani kuno Plato menulis tentang Atlantis dalam dialog-dialognya, menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya. Menurut legenda, kota tersebut terletak di sebuah pulau di tengah samudera Atlantik dan hancur oleh bencana alam dan bencana lainnya. Telah ada banyak penemuan arkeologi dan teks kuno yang menunjukkan adanya peradaban yang hilang dengan pengetahuan maju tentang matematika, astronomi, dan rekayasa. Beberapa artefak ini berasal dari periode yang sama ketika Atlantis dikatakan berjaya. Ada juga banyak fitur geografis dan geologi yang bisa cocok dengan deskripsi Atlantis dalam laporan Plato. Kota Atlantis yang hilang adalah peringatan yang mengerikan tentang ketidakpatuhan terhadap alam dan keserakahan manusia. Namun, rahasia dan misteri yang menyelimuti nasib kota ini masih menjadi misteri yang menakutkan, dan mereka yang mencoba mengungkapnya mungkin akan menemui nasib yang sama dengan Atlantis yang hilang. Misteri hilangnya kota Atlantis Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan lot yang menaklukan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Holland atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera hanya dalam satu malam. Di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gimpa bumi dan banjir. Negara besar yang melampai peradaban tinggi itu pun lenyap dalam semalam. Atlantis ada di sebuah pulau dikelilingi gunung-gunung dan alam yang indah. Memiliki binatang-binatang eksotis dan kotanya sendiri dikelilingi tiga cincin. Para sejarawan percaya bahwa Atlantis adalah kota yang sangat canggih. Pada sepuluh ribu... Terima kasih telah menonton! Festival adalah pesta yang besar atau acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Dan dipastikan menjadi perayaan yang sangat dinantikan para wisatawan. Namun di negara Thailand, perayaan festival menjadi musibah bagi para wisatawan. Pasalnya festival tersebut kerap menelan korban jiwa hingga ratusan nyawa. Berikut informasi selengkapnya. Festival Songkran di Thailand rutin memakan ratusan korban. Diketahui ribuan wisatawan dari seluruh penjuru dunia ikut menghadiri festival Songkran setiap tahunnya. Festival Songkran sejatingnya merupakan acara perang air. Namun tahun ini, festival Songkran di Thailand berakhir tragis. Sebanyak 287 orang tewas ketika festival tersebut berlangsung selama 7 hari. Festival Songkran berakhir di Thailand pada Rabu 17 April. Dan menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, 287 orang tewas dalam 2044 kecelakaan di jalan raya selama festival Songkran berlangsung. Ratusan korban tewas saat berlangsungnya festival Songkran sesungguhnya bukan pertama kali. Tahun lalu, jumlah korban tewas saat festival Songkran mencapai 264 orang. Seperti dilansir Vian Express mengutip Bangkok Post dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri Adutin Karnavirakul pada konferensi PERS. Provinsi Chiang Rai di utara Thailand melaporkan jumlah korban jiwa tertinggi yaitu 17 orang. Dia menambahkan penyebab utama kecelakaan yang mengakibatkan kematian saat festival Songkran diantaranya, mengebut, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan memotong jalan di depan kendaraan lain. Angka kematian yang tinggi dalam festival perang air ini menjadi ironi, mengingat secara tradisional ribuan wisatawan dari seluruh dunia berduyun-duyun ke Thailand untuk merayakan Songkran. Terlebih, festival Songkran telah ditambahkan ke daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun lalu. Kritik dialamatkan kepada pemerintah Thailand dengan tingginya angka kematian dalam dua tahun terakhir. Pada lima hari pertama Songkran tahun ini, kecelakaan di jalan raya telah meregut 206 nyawa, di mana korban tewas termasuk banyak wisatawan Songkran yang merupakan perayaan tahun baru Thailand ini dimulai pada 11 April 2024. Pemerintah Thailand sendiri mengklaim telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama dan mengirimkan petugas untuk memastikan keselamatan berkendara selama festival Songkran berlangsung. Menurut laporan Nation Thailand, periode antara jam 6 sore dan jam 7 malam, memiliki tingkat kecelakaan tertinggi sebesar 9,18 persen, kelompok usia 30 hingga 39 tahun menyumbang jumlah cedera dengan kematian tertinggi, yaitu 18,52 persen. Terlepas dari popularitasnya, Songkran dijuluki sebagai tujuh hari berbahaya oleh pihak berwenang sekitar satu dekade lalu untuk menyoroti bahaya di jalan raya selama perayaannya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Gitaris Dewa 19 Andra Ramadhan yang menikahkan anaknya Yasmin Bianda Fadila yang dipersunting kekasihnya, adek wale ajamu atau yang akrab disapa wale. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila menjadi saksi nikah Putri Andra Ramadhan. Berikut informasinya. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila menjadi saksi nikah Putri Andra Ramadhan. Diketahui Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan merupakan personel Dewa 19 sejak awal hingga kini. Putrinya Andra Ramadhan Yasmin Bianda Fadila resmi dipersunting oleh sang kekasih, adek wale ajamu atau yang akrab disapa wale pada hari ini, Sabtu 20 April 2024. Prosesi ijab kabul pasangan ini dibagikan oleh Putra Ahmad Dhani Al-Ghazali melalui ungkauan Instagram story pribadinya at Al-Ghazali 7. Dalam video tersebut terlihat Andra Ramadhan yang mengenakan jas hitam sudah menjawab tangan calon menantunya. Mempersunting Yasmin Bianda, wale memberikan mas kawin berpapmas sebanyak 4,2 gram. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak-anak saya yang bernama Yasmin Bianda Fadila dengan mas kawin berpapmas sebanyak. Saya terima nikahnya dan kawinnya Yasmin Bianda Fadila, dikirah dengan kawin berpapmas sebanyak. Sah, alhamdulillah. Sementara Ahmad Dhani yang merupakan pentolan dewas 19 tampak duduk sebagai saksi nikah. Tampak Andra melirik ke arah Dhani sebelum sahabatnya itu berteriak sah, usai wale mengucapkan ijab kabul dalam satu serikan nafas. Selain Ahmad Dhani beserta istri dan anaknya terlihat, Ari Lasso juga menghadiri pernikahan Yasmin Bianda. Mantan vokalis dewas 19 itu tampak membagikan foto bersama kedua mempelai beserta Dhani dan Andra. Dia pun mendoakan yang terbaik untuk pernikahan putri dari sahabatnya itu. Yasmin sendiri diketahui berteman dengan putri Ari, pola Lasso yang turut hadir dalam acara pernikahan itu. Berikut momen pernikahan putri Andra Ramadan Dewa 19, dirangkum brilio.net dari Instagram at Yasmin Bianda. 1. Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga. Andra Ramadan usai putrinya resmi menikah. 2. Pernikahan Yasmin dan kekasihnya tampak digelar intimet di sebuah masjid. 3. Andra Ramadan yang mengenakan jas hitam tampak sedang menjabat tangan calon menantunya. 4. Ade Wale Ajahu terlihat lancar membaca ijab kabul dalam satu tarikan nafas. 5. Mempersunting Yasmin Bianda. Wale memberikan mas kawin berupa emas sebanyak 4,2 gram. 6. Momen ini seketika menjadi mengharukan saat Yasmin melakukan sungkeman pada orang tua. 7. Dalam momen tersebut, Ahmad Dhani tampak hadir sekaligus menjadi saksi nikah anak sahabatnya. 8. Suami Mulan Jamila ini terlihat duduk di samping Andra Ramadan dan Wale saat prosesi ijab kabul berlangsung. 9. Selain Ahmad Dhani beserta istri dan anaknya, terlihat Ari Lasso juga menghadiri pernikahan Yasmin Bianda. 10. Udah keselamatan 10. Udah keselamatan 11. Udah keselamatan 11.ände 14. 15. 10. Ada perjumpaan ada juga perpisahan Inilah dinamika percintaan Seperti kisah hubungan Nikita Mirzani dengan Aju dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rizky Irmansyah yang kandas Saat lagi sayang-sayangnya Inilah yang membuat Nikita Mirzani mulai kerap menyerang Rizky Irmansyah Sudahlah ya kalau berjumpanya itu baik-baik Misalnya juga harus baik-baik Hubungan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah dikabarkan sudah berakhir Sebelumnya artis kontroversial ini diisulkan memiliki hubungan spesial dengan Aju dan Prabowo Subianto tersebut Setelah hubungan berakhir kini Nikita Mirzani mulai kerap menyerang Rizky Irmansyah Lewat tunggahan Instagramnya pada minggu 21 April 2024 Ia lagi-lagi menyentil Rizky Irmansyah Sosok yang disebut-sebut pernah dekat dengannya Wanita ini membagikan video singkat berisi 3 orang, 1 pria dan 3 wanita Ia menyebut salah satu wanita ini adalah adik Rizky Sementara pria tersebut adalah temannya Mereka tampak sedang asik ngobrol dan bercengkrama Wanita 38 tahun ini kemudian menyebut alasan mengapa video ini layak diperhatikan Karena Rizky adalah ajudan salah satu capres yang maju di pemilu 2024 Prabowo Subianto Ia bahkan memention akun capres nomor roh tua ini di caption Meski dalam video ini tak disebut nama Nikita Mirzani Dalam pernyatannya ia menerangkan rasa sakit hati Bahkan merasa diperalat untuk kepentingan pemilu 2024 Ini yang marah-marah Ini yang LC Ini netizen Anji ya mutiha ini ya Menurut netizen aja deh Karena ada nama aku di karaoke Jaf-jaf-jaf settingan ya Karena pemilu kan Saya jangan memilu kan Jaf-jaf settingan ya Karena pemilu kan Saya jangan memilu kan Jadian Senopati mulai ya Jadi temen gue itu lagi di The Plastic Senopati Dia datang jam 10-an kurang lebih Nah itu udah dari sini Si Niki itu katanya datang jam sebelum jam 12 Katanya katokannya jam 12 Aku gak ngerti kenapa kok katokannya sebelum jam 12 Kok konyi Apa karena jam 12 itu dia berubah di labu Apa gak ngerti gue Nah gak lama dia datang Rambutnya Niki langsung di jambore Wak sama si Rizky Menyaksin juga banyak Selain pengunjung lain tuh ya Wai terus juga kan ngeliatin Nah temen gue bilang disitu ada cewek satu Nah gak ngerti nih siapa Panggilannya itu Irma apa Irna gitu Oke gak ngerti itu di siapa Rizky Irmansyah akhirnya muncul ke publik Setelah aibnya diumbar Nikita Mirzani Rizky Irmansyah membuat pernyataan dengan satu kalimat diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani Sontak stemen Rizky Irmansyah terkait Nikita Mirzani tersebut langsung membuat heboh Karena Ajudan Prabowo Subianto Rizky Irmansyah mengaku siap bongkar borok Nikita Mirzani Rizky Irmansyah berjanji akan membongkar aib Nikita Mirzani dengan puluhan part video Rizky Irmansyah merasa sakit hati karena aibnya disebarkan ke publik oleh Nikita Mirzani Sebelumnya diketahui, Nikita sempat mengatakan di sosial media soal kebiasaan buruk Rizky yang diduga kasar dan main fisik Melalui postingannya, Nikita bahkan terang-terangan menuduh Rizky lebih suka wanita pemandu karaoke daripada dirinya Kini, Rizky pun akhirnya angkat bicara soal tuduhan tersebut Pada video yang beredar belum lama ini, Rizky bersama dengan seorang lelaki sembari memegang kue Tiba-tiba saja, ia mengatakan akan membongkar borok janda tiga anak tersebut Walau hanya satu kalimat, pernyataan dari Rizky ini membuat heboh netizen Pasalnya, perseteruan ini tak akan habis sampai berujung saling serang nantinya Dari pihak Nikita pun belum ada tanggapan mengenai pernyataan dari pria yang pernah dicintainya itu Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSport Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id Dan di channel Youtube kami, Pop News Media Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton